Intro Saya berada di Menado untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi mendidik anak kali ini saya mau sampaikan mengenai tema kejujuran Bagaimana membuat anak ini jujur karena itu penting untuk keberhasilannya kemudian Nah inspirasinya saya ambil dari bukunya Shelley Prophet Howell Yang berjudul Dealing with your kids when they are lies Menangani anak-anak ketika mereka berbohong Karena kalau berbohong ini gak ditangani dengan sungguh-sungguh atau dengan benar Mereka menjadi orang yang tidak akan jujur di kebenaran hari Gimana tipsnya? Nah itu dia inspirasi hari ini Kenapa anak berbohong? Yang alasannya banyak dia bisa memang tipe si penjilat ya tipe pemuas orang lain Tapi ada juga karena dia ini si pengkayal Jadi ini gaya hiperbol kalau dia menceritakan Wah fantasinya kemana-mana tercampur antara fantasi dengan data Jadi kalau kita berjumpa dengan si orang yang pengkayal ini Maka pujilah bahwa fantasi kamu tuh hebat Wah imajin dikasih kamu luar biasa Jangan diolok ya dengan empat mata kasih tahu bahwa yang ini kamu berlebihan yang ini benar gitu ya Mungkinnya masih wah ini memang gaya saya ya tapi gaya dan bohong itu beda Kalau misalnya dilebihkan atau didramatisir masih boleh Tapi kalau menambai dengan data baru nah itu bohong Nah anak itu perlu diajari supaya dia bisa mengerti bahwa bohong itu dosa Setara moral itu salah Berfantasi boleh Imajinasi boleh Tapi itu sebagai hal seni Atau bukan dikaitkan dalam menyampaikan informasi Kenapa anak berbohong ya? Karena dia tipe penghindar Sebenarnya sama dengan tipe penakut Dia takut dihukum Dia menghindar lalu dengan cara bohong Menghindarnya ini dengan cara bohong Nah kalau menjumpai anak berbohong karena faktor seperti ini Maka yang pertama tingkat Turunkan tingkat hukuman Jadi selama ini kita menghukumnya apa? Pukul, hajar ya Anak takut lalu dia menghindar ya Tapi mungkin coba dengan hanya teriak, suara keras Atau dikurangi haknya Bukan dipukul, dihajar Tapi misalnya uang sakunya biasanya Seminggu 300 ribu Seminggu 100 ribu Ya kurangi separuh Itu mengurangi tingkat hukuman Lalu tekankan juga bahwa Salah itu manusiawi gitu ya Jadi salah itu bukan sesuatu yang Wah dosa besar sekali ya Kalau ya memang Bohong itu dosa Tapi salah itu Jadi salah itu misalnya jatuhin gelas Nilainya jelek Itu sebagai salahan Tapi jangan kesalahan ini Justru menjadi dosa karena berbohong Jadi bahwa salah itu manusiawi Tapi yang penting adalah Menurunkan tingkat hukuman Supaya anak gak ketakutan Justru mencarikan solusi Ketika dia berbuat salah Supaya dia gak salah lagi Nah anak menilai Oh orang tua saya gini Dia akan berhenti Bohongnya Tumbuh menjadi Anak yang jujur Kenapa Anak berbohong Nah ini kemungkinan dia ini Si tidak mau kalah Gitu ya Temannya cerita punya mainan ini Wah dia ganti Aku punya lebih bagus Begini Temannya cerita liburan kemana Wah aku juga liburan begini Nah ini bukan anak loh Banyak juga Orang tua ini tukang ngibul Gitu ya Kalau temannya cerita punya bisnis ini Wah dia ganti cerita punya bisnis ini Temannya cerita punya kenalan Orang hebat pejabat ini Wah dia cerita begini Padahal itu gak benar gitu ya Kalau dia ngaku kenal ini Ya kan dia tahu dari koran ini Bagaimana bagaimana dia bisa bercerita Nah ini sih tidak mau kalah namanya Yang perlu disadari adalah Kenapa sikap seperti itu muncul Nah biasanya penelitian dalam Yang disampaikan disini adalah bahwa Dia dari kecil suka dibanding-bandingkan Kamu harus pandai kayak kakak kamu Kamu rajin kayak kakak kamu Nah dia waduh kalau gitu Saya juga mau cerita Supaya dihargai Jadi intinya sebenarnya Pertama dibanding-bandingkan Tapi dari dibandingkan ini kan Sebenarnya tidak dihargai Anak yang kurang dihargai Kurang dipuji Kurang diapresiasi Dia pengen dihargai Dia mencari jalan pintas Dengan berbohong Nah maka Menghadapi anak seperti ini Tekankan itu dosa Yang kedua Ajari dia bahwa Kalau dia berbohong dan ketahuan Maka teman-temannya akan menjauh Dia akan semakin kehilangan Yang ketiga Nah orang tua perlu Tidak membandingkan Beri apresiasi Pujilah si anak Pujilah karakternya Puji sesuatu yang ada di dalam dirinya Cari kebaikannya nih anak Setiap kali menemukan puji Setiap menjumpai puji Sehingga gambar dirinya muncul Dan dia tidak akan berbohong lagi Mari kita orang tua Bijaksana Dalam bersikap kepada anak-anak Karena itu akan menentukan Membentuk karakter anak-anak kita Dan yang cukup penting Kali ini kita berbicara bagaimana Membentuk karakter anak jujur Dia bertumbuh jadi orang yang bisa dipercaya Dia sukses di kemudian hari Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kota Menadu Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.